Oke guys, kita langsung aja nonton interview Onyx Esports yang menang 2-0 ya guys ya Tadi di game kedua sangat-sangat seru guys ya Deja Vu lagi, Albert lagi yang menggagalkan Alter Ego menang guys ya Langsung aja kita tonton, let's go Biar ada namanya suaranya untuk Odin Wow, Albert, Albert Kamu Deja Vu gak sih sama season 6 Di season 6 juga kamu melawan Alter Ego Waktu itu kamu juga di fan sendiri, di base Deja Vu gak sih? Enggak, soalnya kan tadi gak sendiri, tadi kan rame-rame Oh, tapi sempat teringat masa-masa itu Enggak sih, udah lama Oh, udah lama Tapi gimana nih rasanya setelah dari season 6 Sekarang di season 12 kamu kembali menjadi goaltender Ya, seneng-seneng aja sih Seneng-seneng aja? Iya Tapi ya, kan kamu di week pertama kamu main jadi mid laner Terus sekarang di week kedua kamu main jadi goaltender Nanti kalau coach siap nyuruh kamu jadi roamer atau EXP gimana? Boleh, boleh Boleh, boleh gimana? Boleh gak? Kalau Albert jadi roamer Boleh gak, boleh? Boleh 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 Tapi, Sans Welcome back to MPL Indonesia Udah sembuh, Sans? Udah, alhamdulillah Udah Gimana, Sans, rasanya bermain kembali di MPL Indonesia? Ini perdana ya kamu di MPL Indonesia season 12? Iya, sama aja seneng-seneng dan alhamdulillah menang lagi Nah, anyway Ini Kalian juga kemarin pada saat ESL Anyway, congratulations juga ya Champion ESL Snapdragon Pro Series Nah, saat ESL kalian dipertemukan dengan Bigetron Alpha Kalian ada komentar-komentarkah untuk Bigetron Alpha? Bagaimana performans-nya? Boots, Boots Buat BTR sih emang mereka selalu main bagus ya Dari ESL terus dari match belumnya juga mereka main bagus Nungguin gak sih bakalan ketemu lagi sama Bigetron Alpha? Nungguin Seru soalnya lawan mereka Oh, seru ya Dan ini nih pertanyaan khusus buat Key Boy Key Boy Gimana rasanya? Ketemu lagi dengan Miracle Boy dan Spicy Boy? Ada quotes-quotes khusus gak sih? Biasa aja sih Mungkin seneng rag balik lagi lah Seneng ya Tapi ada quotes-quotes khusus mungkin kali ini mau bilang This is my boy Eh, this is Key Boy Sorry, Anya, Anya, sorry ya This is Key Boy Ada pesan-pesan lagi gitu Untuk Spicy Boy dan Miracle Boy? Nanti aja kata Albert Nanti aja kata Albert Tapi Monica mau ngorek-ngorek tadi juga yang kata Key Boy Ketemu rek Gimana? Sans Sans Sans, ayo Ada quotes-quotes khusus untuk Udil? Nggak ada sih Semangat aja Udil, semangat Oke Dan tentunya kita udah nungguin siapakah player of the match kali ini Kira-kira siapa? Player of the match? Seharusnya si Santa atau nggak? Albert Albert, Albert Kita lihat ya Ini dia player of the match kali ini Adalah Albert 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 Kasih komentar dong Gimana nih? Kamu player of the match? Albert Oke aja, Algie Oke Oke aja Iya, Ogie Tapi kan Masihnya latihannya keras juga dong Ya, tetap aja Ogie Adalah, iya, Ogie Dan yang terakhir Uts Gimana? Ini baru week kedua Masih ada Perjalanan yang panjang Persiapan Ony ke depannya Biar tetap fit Gimana nih? Apakah kamu harus nonton Drakor-drakor yang Bagus-bagus Happy Ending? Yang pasti Makan teratur Tidur teratur Latihan teratur Nonton teratur Nonton teratur Drakor aman ya berarti ya Aman Jangan nonton yang Set ending ya Oke Oke Kira-kira kita berikan Tunggu tangan untuk Ony 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 Oke guys Sampai disini aja Interviewnya ya Menang 2-0 Hampir aja Game kedua Alterigo Menyamakan kedulukan Tapi ya Apa dikata guys Itulah pertandingan Satu momen bisa Membalikan keadaan Dan kemungkinan Tadi Albert yang bisa Balikin keadaan Sampai disini dulu guys Tangan mohon dibantu Tekan tombol like Comment, share Dan subscribe Sampai jumpa guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys